Persiapan KD Setangguh World tingkat Kabupaten Batanghari pada saat ini telah masuk pada proses tahap penginputan, pendaftaran sekaligus persiapan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Taufik, Rabu 5 Jodohi 2024. Persiapan KD Setangguh World tingkat Kabupaten Batanghari saat ini telah memasuki proses penginputan. Persiapan data-data masing-masing desa yang akan mengikuti Lomba KD Setangguh terdiri dari 110 desa yang ada di Kabupaten Batanghari dari 8 wilayah kecamatan yang ada. Penginputan ini dilaksanakan sejak 5 hingga 7 Juni 2024, setiap harinya akan dilaksanakan di 3 kecamatan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Taufik mengatakan, Rangkaian proses penginputan data yang disiapkan oleh masing-masing desa dijadikan sebagai bahan awal bagi panitia untuk menentukan kesiapan secara administrasi bagi sebuah desa yang melikuti Lomba KD Setangguh pada tahun 2024 ini. Sementara itu ada 7 kategori dalam KD Setangguh World ini melikuti KD Setangguh Jorin, KD Perdepan, KD Agamim, KD Nyaman, KD Gotong Royong, KD Demutu, dan KD Hardware. Salah satu kriteria yang diharapkan sesuai dengan persyaratan yang ada bahwa seluruh mesai yang dibuka Lomba KD Setangguh harus menyiapkan rapa datang terkait kegiatan-kegiatan yang telah dimaksanakan pada tahun 2023 hingga 2024. Perihal ini merupakan bentuk penghargaan termasuk apresiasi yang diberikan oleh Bupati Batak Hari yang dikaitkan dengan apa yang menjadi visi misi Bupati Batak Hari Tanggung. Apa kegiatan kita hari ini? Kegiatan kita hari ini terkait persiapan KADES Tanggung Award tingkat Kabupaten Batak Hari adalah tahap proses pengimputan pendaptaran sekaligus persiapan data-data yang disampaikan oleh masing-masing desa yang akan mengikuti Lomba KADES Tanggung yang terdiri dari 110 desa yang ada dalam Kabupaten Batak Hari dari 8 wilayah kecamatan yang ada. Dan insya Allah kegiatan pengimputan ini akan kita laksanakan mulai tanggal 5 Juni sampai 7 Juni pada tahun 2024 yang setiap harinya akan kita laksanakan 3 kecamatan yang akan mengikuti rangkaian proses pengimputan data-data yang disiapkan oleh masing-masing desa untuk dijadikan sebagai bahan awal bagi panitia untuk menentukan kesehatan secara administrasi bagi seluruh desa yang mengikuti Lomba KADES Tanggung pada tahun 2024 ini. Kriteria ini sudah berlaku? Salah satu kriteria yang diharapkan sesuai dengan persyaratan yang ada bahwa seluruh desa yang ingin mengikuti Lomba KADES Tanggung ini yang pertama harus menyiapkan data-data terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dan telah dilaksanakan mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 yang sedang berjalan ini. Itu salah satu data yang menentukan bisa atau tidaknya desa-desa mengikuti pada tahap yang selanjutnya. Taufik berharap kepada seluruh KADES agar dapat menikuti dan berpartisipasi dalam mengikuti Lomba KADES Tanggung pada tahun 2024 karena ini akan dijadikan sebagai ajang tolak ukur untuk mengingat sejauh rana seluruh desa melaksanakan tiga sebut limitasnya untuk membantu cidat-gidat kepada pemerintah daerah sekaligus melihat kejauh rana tingkat perhatian, pendudian kerjasama, serta koordinasi bersama pemerintah daerah.